Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Anto Raja Edisi hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Semoga pagi hari ini kita semua bangun dalam keadaan sehat, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Mengawali pagi hari ini kita akan membuka dan membaca merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Syukur kami naikkan kehadiratmu Bapak di sorga Atas kasih dan penyertaan Tuhan Malam hari sudah boleh kami lalui Dan pagi ini ya Tuhan Dengan sukacita kami boleh bangun Atas kasih yang kau nyatakan bagi kami Dengan kesehatan dan terimpahkan bagi kami pagi hari ini Mengawali hari ini ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Berkenan Tuhan oleh kuasa rohmu yang kudus Kami boleh memahami dan memaknai firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Bersabdala ya Tuhan kami siap akan kebenaran firman Dan di dalam Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan Pagi hari ini Yaitu terambil dari kitab Markus pasal 5 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 17 Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya Sekalipun dengan rantai Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukili dirinya dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini Kemudian ia bertanya kepada orang itu Siapa namamu? Jawabnya Namaku Legion Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu Biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang Kedalam danau dan mati lemas di dalamnya Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Dan menceritakan hal itu di kota Dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Sudah berpakaian dan sudah waras Orang yang tadinya kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan setan itu Dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus Supaya ia meninggalkan daerah mereka Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca Dan Pagi hari ini Renungan harian Toraja bertema Beda respons Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Setiap orang memiliki pemahaman yang mempengaruhi Cara mereka merespons sesuatu Perbedaan tersebut Kisah pengusiran roh jahat Yang ada dalam bacaan kita pagi hari ini Berkaitan dengan tujuan kedatangan Yesus bagi manusia Yang pada dasarnya membawa sukacita dan kelagaan Bagi mereka yang tertawan Termasuk orang yang dikuasai oleh roh jahat Karena menjadi sukacita baginya Ia mau mengikuti Yesus Berbeda dengan penduduk gerasa Yang melihat peristiwa baik tersebut menjadi sebuah kesialan Sehingga mereka mengusir Yesus Bukankah dapat kita katakan bahwa tindakan mereka Lebih buruk dari respon roh jahat Tak kalah melihat kedatangan Yesus Tindakan orang gerasa sesungguhnya Menampilkan sudut pandang mereka Yang lebih mengutamakan harta ternak mereka Dibanding kesembuhan sesamanya Dan kerajaan Allah yang mau dinyatakan Dalam kehidupan mereka Dengan kata lain Mereka memandang Babi lebih berharga dibandingkan emas kehidupan Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasih oleh Tuhan Seandainya kita berada dalam posisi tersebut Apa respons kita terhadap Yesus Sedari dulu Sekarang Dan selamanya Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu Untuk mewujudkan damai sejahtera Bagi umat manusia Kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya Dan turut merasakan pembebasan Dan kelegaan Dalam Kristus Tidak hanya dipanggil masuk Bapak Ibu Saudara Saudari Tetapi juga diutus Untuk menjadi pekerja Kerajaan Allah Dalam setiap seluk beluk kehidupan kita Di dalam dunia ini Responlah Semuanya itu Dengan Sukacita Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta dalam Kerajaan surga Tuhan yang kami muliakan Di dalam Yesus Kristus Syukur ya Tuhan Bahwa firmanmu Boleh kedengaran bagi kami Di pagi hari ini Biarlah ya Tuhan Apa yang sudah kami boleh baca Yang sudah boleh kami dengarkan Kami boleh renung-renungkan ya Tuhan Boleh tertanam baik Di dalam hati pikiran kami Dan boleh berbuah dalam perilaku kehidupan kami Hari lepas hari Sertai kami hari ini ya Tuhan Dalam seluruh kehidupan Dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan Apapun itu ya Tuhan Biarlah semua itu boleh kami lakukan Dengan penuh sukacita Dengan penuh rasa tanggung jawab Dan kami lakukan semata-mata Untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus Ini doa dan permohonan kami ya Bapak Yang kami sampaikan Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya